Intro Meski LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, namun kenyataannya di lapangan masih banyak warga mampu yang masih menggunakan LPG bersubsidi tersebut. Beberapa kriteria masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah itu, diantaranya berdasarkan perumahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, hingga kesehatan. Di sektor usaha misalnya, usaha mikro kecil merupakan kalangan yang berhak, namun realitasnya rumah makan ukuran besar atau pedagang skala menengah menggunakan LPG 3 kg. Belum lagi di kalangan rumah tangga, banyak ditemukan yang tidak masuk kategori miskin, tapi menggunakan LPG 3 kg. Ketika permintaan melonjak dan ketersediaan langka, si kaya dan si miskin berebut gas LPG. Pemerintah sangat berhati-hati agar penyelorongan LPG 3 kg tepat sasaran, namun pada kenyataannya di lapangan LPG yang seharusnya untuk warga miskin justru masih banyak masyarakat menengah atas yang masih menggunakan. Hari ini saya sudah bersama dengan sales brand manager Pertamina wilayah Banten, Pak Widi Triadi. Selamat siap Pak Widi. Pak Widi, tadi saya sampaikan soal LPG bersubsidi 3 kg. Kalau dilihat peruntukannya kan warga miskin. Nah, pada kenyataannya Pak, masih banyak warga yang mampu menggunakan LPG bersubsidi. Apa itu Pak, salah satu kebelanya? Ya, memang betul untuk LPG 3 kg memang dikhususkan untuk masyarakat miskin. Sesuai dari permen SDM nomor 26 tahun 2008, juga dikatakan seperti itu, bahkan ditapungnya sendiri pun tidak ditulisannya, hanya untuk masyarakat miskin. Nah, kenapa memang khususnya di wilayah Banten, terlebih di Kota Serang, Culegon dan sekitarnya, itu memang masih sangat rendah untuk kesadaran penggunaan LPG non-subsidi untuk masyarakat yang menengah ke atas, ataupun yang mampu baik sektor usaha, ataupun masyarakat yang memang mempunyai penghasilan 1,5 juta ke atas. Oke, Pak Widi, lalu perlainan berikutnya, sebetulnya kalangan mana saja yang berhak menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi itu, dan kalangan mana saja yang tidak berhak menggunakan LPG itu? Ya, kalau sesuai dari peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2008, disampaikan memang yang berhak menggunakan LPG 3 kg adalah rumah tangga dan usaha mikro. Dan rumah tangga sendiri pun juga dikadegarikan sebagai rumah tangga miskin, artinya masyarakat yang mampu, ataupun yang mempunyai pendapatan yang cukup, itu tidak diperkenalkan menggunakan LPG 3 kg. Termasuk PNS sudah boleh, ya? Termasuk, termasuk sebenarnya, seperti itu. Jadi, inilah yang sebenarnya kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat miskin ini mendapatkan hak LPG 3 kg-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan di sekarang yang terbaru, armada truk pun, armada truk agen LPG 3 kg juga kita tuliskan besar-besar. Yang mengangkut LPG 3 kg atau LPG Melon, masyarakat sebutnya itu. Kita tuliskan di situ, LPG 3 kg hanya untuk, subsidinya hanya untuk masyarakat miskin. Itu besar-besar. Nah, tujuannya memang kita selain edukasi juga, ya, sedikit memberi sanksi sosial lah kepada masyarakat mampu yang memang masih menggunakan LPG 3 kg. Sebenarnya, mereka juga bisa menggunakan LPG yang lain yang non-subsidi. Lalu, kalau bicara tentang kuota LPG 3 kg, di Bantuan itu berapa besar, ya, Pak? Ya, kalau kuota LPG 3 kg, memang dari tahun ke tahun kita selalu trendnya naik, gitu ya. Dari mulai kita konversi di tahun 2008 sampai dengan 2019 itu selalu naik, gitu. Nah, ini sebabnya kenapa? Karena memang penggunanya semakin meningkat. Baik yang berhak ataupun yang nggak berhak, ini, yang sebenarnya kita pengen edukasi. Jadi, kuota untuk LPG 3 kg sendiri untuk tahun 2019 di wilayah Banten, di luar Tangerang, ini ya, kita bicarain di luar Tangerang, kota dan lain-lain, itu sekitar 104 ribu metric ton, atau kalau dijumlahkan ketabung sekitar 35 juta tabung LPG 3 kg dalam tahun 2019 ini. Pertahun? Pertahun, gitu. Nah, ini sebenarnya cukup banyak, dan sangat-sangat cukup apabila memang itu disalurkan sesuai dengan ketentuannya, gitu. Tetapi, ini terancam akan melebihi kuota apabila memang penggunanya itu masyarakat-masyarakat yang tidak berhak menggunakan. Artinya, kalau ada masyarakat mampu, lalu dia menggunakan LPG subsidi, dia sama saja merusak kuota warga miskin, ya? Betul, betul. Artinya, yang dihitung pemerintah melalui APBN ini adalah masyarakat miskin yang berhak menerima LPG 3 kg dalam. Oke, lalu sekarang apa upaya yang dilakukan Pertamina untuk mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat mampu? Masyarakat mampu. Jadi, selain edukasi-edukasi langsung ke masyarakat, kita juga selalu menyampaikan ini ke pemerintah, yaitu melalui PEMDA-PEMDA terkait, akan kesadaran, baik itu dari aparatur sipilnya, ataupun masyarakat yang memang dikategorikan mampu, agar tidak menggunakan LPG melon lagi. Karena itu hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, gitu ya. Usaha mikro ini perlu saya perjelas ini, Mas. Jadi, usaha mikro ini memang tidak semua usaha itu bisa dikategorikan mikro. Jadi, usaha mikro di sini yang memang seperti simpelnya adalah yang tukang gorengan, tukang bakso, gitu. Tapi kalau sudah rumah makan, itu tidak boleh ya? Rumah makan tidak boleh, rumah makan tidak boleh, peternakan ayam, bahkan usaha jasa laundry pun juga tidak diperkenakan menggunakan. Berarti kalau kita lihat sektoral, seperti itu, peran pemerintah daerah sangat penting. Betul, betul. Pak Bindi, kalau kita lihat, persoalannya kan di harga. Kenapa kemudian orang mampu menggunakan LPG 3, karena mungkin harganya terjangkau. Betul. Nah, ada nggak solusi dari Pertamina menghadirkan produk yang juga nggak tidak jauh harga, tapi non-subsidi? Ya, ya. Memang kalau dilihat dari sisi harga, harga 3 kilo memang lebih murah dari harga yang non-subsidi. Karena bersubsidi. Karena bersubsidi. Nah, ini kan lebih murah dari non-subsidi. Tetapi, itu kan sudah ada aturannya. Jadi, langkah-langkah dari Pertamina pun sebenarnya kita sudah aktif melakukan sosialisasi di beberapa daerah. Nah, juga ini dalam waktu dekat kita akan berkaitan sama dengan beberapa pemda untuk melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan. Terkait, yang pertama adalah safety dulu, safety penggunaan LPG. Yang kedua adalah penggunaan LPG tempat sasaran. Artinya, 3 kilo ini untuk siapa sih sebenarnya? Terus, yang non-subsidi ini sebenarnya barang seperti apa? Ini yang perlu kita edukasi lebih dalam. Nah, kalau kita bicara di lapangan, sekarang muncul opsi-opsi pilihan untuk ukuran LPG. Salah satunya, yang saya sering lihat, warna pink, Pak. Warna pink, ya. Sebenarnya, apa kelebihan warna pink? Termasuk seperti apa itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara LPG, Pertamina sudah cukup lama menyalurkan LPG. Pertama, itu yang non-subsidi, yang biru ya. Itu sangat banyak orang mengetahui. Tetapi, belakangan ini kita juga sudah mengeluarkan LPG pink, kalau kita boleh sampaikan. Karena yang inju kan biasanya dikaitkan dengan melon, gitu ya. Kalau yang pink, LPG Brightcast itu baru kita keluarkan beberapa tahun belakangan ini. Terlebih ada ukuran yang 5,5 juga, gitu. 5,5 ini artinya kita, apa namanya, menyediakan ukuran tabung yang hampir-hampir mirip dengan LPG 3 kg. Tetapi, dengan harga yang memang tidak disubsidi. Artinya memang untuk masyarakat yang tidak dikategorikan masyarakat miskin ataupun usaha mikro, gitu. Itu pilihan, gitu ya. Pilihannya. Dan harusnya masyarakat yang mampu, seperti karyawan, instansi pemerintah, dan lain-lain itu, menggunakan yang non-subsidi ini, seperti Brightcast yang pink, yang dimasukkan masyarakat tadi. Ada nggak yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk, terutama masyarakat mampu ya, untuk tidak menggunakan LPG, non-subsidi lagi. Oke, yang pertama, sebagai masyarakat yang memang, apa namanya, mencintai Republik ini, yang sama-sama ingin membangun bangsa ini, kalau dari kami sih sebenarnya, marilah kita sadar akan subsidi. Yang penting seperti itu, yang pertama. Yang kedua, apabila memang ada masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG 3 kg di rumahnya, atau LPG Melon, silahkan LPG itu ditukarkan ke pangkalan-pangkalan terdekat, ataupun agen-agen terdekat, dengan LPG yang non-subsidi. Agar tujuannya masyarakat miskin itu bisa mendapatkan haknya untuk LPG 3 kg sesuai ketentuan. Jadi tidak ada lagi nanti istilah langkah, LPG 3 kg, atau susah mendapatkan LPG 3 kg, harganya yang mahal, itu insya Allah tidak ada lagi ketika nanti masyarakat mampu, atau yang tidak berhak menggunakan LPG 3 kg itu, sudah beralih ke yang non-subsidi. Kalaupun memang di rumah agak susah untuk menukarkan, bisa melalui call center perangkalan di nomor telepon 135. Jadi di situ bisa kita antarkan, bisa ditukar di rumah, 2 tabung LPG 3 kg dengan 1 tabung 5,5 kg. Tinggal bayar isinya saja. Tabungnya nanti kita ambil, nanti kita ganti dengan yang tabung pink 5,5 kg. Kalau susah untuk bawa, tinggal telepon saja, nanti dari pelayanan Pertamina nanti akan datang ke rumah warga.